Hai guys, di video kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan HeartLogic di tahun 2017 Mungkin formatnya ini kayak curhat ya, jadi lebih ke curhat dan progress report mungkin ya Curhat iya, progress report iya Jadi apa sih sebenarnya yang kita lakukan di tahun 2017 dengan HeartLogic, saya dan HeartLogic 2017 itu, dari 2016 ke 2017 ini adalah momen, salah satu momen terberat dalam hidup saya Iya berat, berat banget ya pokoknya Kenapa berat? Karena di awal tahun 2017 HeartLogic ini mengalami kalau bisa dibilang mundur sebentar And I almost, almost, I never give up but it's almost give up because it's really hard, susah, banget, berat, banget Dimana tahun 2017 awal itu saya sendirian, tim saya keluar dari HeartLogic Dan HeartLogic ada di masa dimana kita sedang mencari bagaimana cara mudah untuk menjelaskan apa yang ingin kita wujudkan Karena banyak orang yang ngerti sebenarnya HeartLogic itu apa Dan itu juga bukan salah mereka Karena mungkin kita harus membuat segala macamnya ini lebih simple lagi, lebih simple lagi, dan lebih simple lagi Dan di tahun 2017 itu sulit banget Di tahun 2017 saya hampir gagal Saya hampir, bukan hampir gagal Di tahun 2017 saya hampir menyerah Karena disitu kami kehabisan uang Kami kehabisan uang Resource yang kami punya waktu itu hanya website Dan orang pun gak ada karena setinggal saya sendiri disana Lalu 2017 awal itu Dan yaudah So, mau di gimana ini? Dilanjutin ke HeartLogic? Tapi ada satu hal yang membuat saya benar-benar mikir sebenarnya Kalau HeartLogic gak ada Mimpi untuk supporting entrepreneurship ini juga salah satunya mungkin akan terhambat Saya gak bilang gak ada orang yang bisa bikin lagi kayak gini Mungkin ada di luar sana yang bisa bikin apa yang mau kita bangun Tapi mungkin belum ada yang mau mulai lagi gitu Karena bisa dibilang HeartLogic adalah entrepreneurship platform Pertama mungkin di dunia Di tahun 2017 awal Saya hampir menyerah Dan akhirnya saya bilang Balik lagi visi ke awal Kalau kita pengen bantuin banyak entrepreneurs Dan saya gak mau Ada orang yang punya Kegagalan kayak saya Dimana kalau bisa dia belajar dari kegagalan orang lain Dan tidak melakukan hal tersebut Lebih baik belajar dulu dibanding dia udah melakukan Dan mereka mungkin akan give up nantinya Dan yaudah Akhirnya saya memikirkan untuk Yaudah deh Kalau gitu Mulai lagi HeartLogic kita benahir lagi sendiri Gak kita sih sebenarnya saya Gak kita sebenarnya Karena waktu itu lagi sendirian Dan akhirnya waktu itu Laras juga bantuin saya Dia ngasih motivasi juga ke saya Ngasih support ke saya Dimana kayak Orang tua kamu dari dulu Menentang kamu Untuk membuat HeartLogic Mereka gak support tentang HeartLogic Mereka Pengennya kamu Yaudah kerja aja selesai gitu Kerja di perusahaan orang Mungkin kerja di perusahaan sendiri Karena emang ini gak Gak gampang gitu Pengen buatnya Tapi Ber Orang tua kamu gak setuju aja Kamu masih ngelawan Masih 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 berusaha untuk Mewujudkan hal ini Terus kenapa Karena uang gak ada Dan tim gak ada Kamu mundur Kamu pun mulai sendiri Dan kamu pun Apa namanya Mulai dari nol Uangnya gak ada kan Di awal Untuk bikin ini Ya juga Sebenarnya sama aja Secara gak langsung Saya mikir disitu Sekarang saya udah punya resource Ya mungkin gak ada Cuman uang sama tim Tapi dulu juga kayak gitu Gak ada masalah Mungkin ya Yaudah akhirnya Januari itu Oke Terus Februari Saya minta Laras untuk jadi CFO saya Di tahun 2017 ini Untuk mengurus Masalah keuangan Karena saya ingin Fokus banget Mendevelop produknya HeartLogic Waktu berlalu Sampai bulan Juni Bulan Juli Saya sendirian Saya bikin semuanya Websitenya Saya nge-interview Hampir Ya saya gak inget banget sih Pokoknya total 2017 mungkin Saya udah ngobrolin Tentang HeartLogic 10.000 kali Untuk memastikan Kalau orang tuh Ngerti HeartLogic Itu apa Dan saya udah Nge-revisi website Hampir 5.000 kali Lebih kayaknya Di tahun 2017 ini Dan Akhirnya kita relaunch Sebenernya Di tahun 2017 Bulan Juli Itu sebenernya relaunch Dimana saya menciptakan HeartLogic for people For partner Dan for business Jadi agar orang tuh Lebih mudah gitu Mengerti tentang HeartLogic Kita coba Akhirnya Di launching itu Jadi Jadi dari Januari nih Sampai di bulan Juni-Juli Itu kita bener-bener Fokus untuk Nge-develop produk Dan saya disitu Ngumpulin uang Dengan cara Handling semuanya sendiri Dan nyari klien lagi Kumpulin lagi Uangnya lagi Karena disitu Belum bisa hire Karyawan lagi Sampai akhirnya Di bulan Agustus Kita melancurkan HeartLogic for people For partner For business Yang dinamakan HeartLogic for you Gerakannya Launching Terus Kita juga udah bisa Nge-recruit karyawan lagi Di bulan Agustus Rekruit karyawan lagi Di bulan Oktober Seiring berjalannya Waktu gitu Dan ternyata Research lagi Research lagi Research lagi Di bulan November Dan di bulan Desember Masih banyak orang yang Gak ngerti Sebenarnya HeartLogic itu apa Nah jadi Sebenarnya sekarang di tahun 2018 Ini di bulan Januari Alhamdulillah Kita sudah Menciptakan hal yang Mudah banget Untuk mengerti HeartLogic Dari orang Buka website-nya Kita tes Satu-satu UX-nya Ternyata Mereka ngerti Dan mereka Flow-nya Tahu Apa itu HeartLogic Tanpa saya harus Menjelaskan lagi Fun fact aja Sebenarnya tahun 2012 Mungkin saya butuh waktu 2 bulan Untuk ngejelasin HeartLogic itu Apa ke orang-orang Dan belum tentu Dia ngerti gitu Mungkin 2 bulan itu Baru ngerti Satu part atau dua part Tahun 2017 Saya cuma perlu Waktu 10 menit Untuk mereka ngerti Tapi 10 menitnya itu pun Mereka gak ngerti 100% Mungkin 80% lah Dan akhirnya Di tahun 2018 ini Alhamdulillah Setelah Percobaan yang pasti Lebih dari 10.000 kali Dan 5.000 kali Itu merevisi website Kita baru menciptakan Bagaimana sih Cara mudah Untuk menjelaskan HeartLogic Dan Apakah ini benar Atau tidak Coba kamu judge aja Dan coba kamu analisa Dari penjelasan saya ini HeartLogic itu Adalah Entrepreneurship Platform Dimana di dalam Platform kami Ada 3 produk Ada HeartLogic Solution Ada HeartLogic Foundation Dan ada HeartLogic Club HeartLogic Solution Itu menciptakan Solusi apa sih Sebenernya Yang kita tawarkan Terhadap kamu Untuk Perjalanan Entrepreneurship kamu Kita ada 2 jenis solusi Untuk kamu yang Ingin Mendevelop Personal Secara personal Atau personal development Atau kamu yang ingin Building companies Nah Kalau personal development Kita bisa support apa Disitu kamu bisa Lihat event-event terdekat Edukasi Kamu bisa cari Event-event edukasi Kamu bisa Discover The latest information About scholarship Competition Kamu bisa Cari informasi Kalau kamu pengen Cari kolaborasi Sama temen-temen kamu Kalau pengen magang Disitu bisa dicari Semua Di discover Dan kamu juga bisa Melihat Komunitas Kamu bisa join Ke komunitas Untuk mencari Koneksi baru lagi Di HeartLogic Community Yang ada di personal development Tadi Kalau di solusi Building companies Kamu bisa Membuat Bisnis kamu Atau Meng-improve Bisnis kamu Yang sudah berjalan Itu di HeartLogic Incubator Kita akan Bimbing disitu Gak cuma bisnis Kita membimbing kamu Sejak entrepreneurship Mindsetnya dulu Sampai ke bisnisnya Dan disitu Kamu bisa pilih Program-programnya Di HeartLogic Incubator Kalau kamu sudah punya Bisnisnya Kamu bisa Konsultasi ke HeartLogic Consulting Kita bisa bantuin kamu Di tujuh area Kita bisa bikin konten Buat kamu Kalau kamu butuh Konten publikasi Kita bisa Bikin event buat kamu Memang fokusnya Event edukasi Disitu Kita bisa Bikin Teknologi Marketingan Communication Legal Finance Dan management Itu tujuh area Yang kita bisa Support Untuk bisnis kamu Di HeartLogic Consulting Dan yang terakhir Adalah HeartLogic Ventures Dimana disitu Kamu bisa gabung Di naungan HeartLogic Dan kita akan Memberikan celah Atau referensi Atau koneksi Untuk orang bisa Menginvestasi Di bisnis kamu Investor bisa Investasi di bisnis kamu Itu solusi Yang ditawarkan Oleh HeartLogic Nah Itu produk pertamanya Produk keduanya Adalah foundation Dimana di foundation Ini Kamu bisa Menyumbang Kamu bisa Volunteer Kamu bisa Crowdfunding Disitu Dimana kita Nyiptain suatu Kolaborasi Dimana Kita pengen Semua orang Bisa jadi Entrepreneur Walaupun dia Dengan segala Kekurangan Yang dia punya Itu foundation Intinya Seperti itu Dan fokus kita Tiga Human Planet And future Jadi kita pengen Ngesupport Gimana caranya Sustainability Untuk human Bagaimana cara Membuat planet Ini bisa lebih Baik Dan masa depan Kita seharusnya Seperti apa Itu di foundation Dan produk HeartLogic Yang terakhir Adalah HeartLogic Cloud Dimana disitu Kita bisa support Kamu dari segi Domain Dari hosting Dari server Software Yang kamu butuhin Untuk bisnis kamu Itu semuanya Dari situ Nah itu dia Tiga produk Yang ada di HeartLogic Dan Itulah mengapa HeartLogic Sebuah Entrepreneurship Platform Karena kamu gak perlu Kemana-mana lagi Kamu gak perlu Bingung lagi Karena disini Udah ada Almost everything That you need To develop Your own Entrepreneurship And business Ya Kiri-kiri jelas gak Kalau gak jelas Bilang ya di komen Kalau gak jelas Bilang ya di komen Oh ini kurang jelas Ada yang lebih simple Atau gimana Website Kurang menarik Atau gimana Please be honest aja Saya sangat menerima Kritikan Saya sangat senang Dengan kritikan Karena kritikan kamu Dan keluhan kamu Sebagai pengguna HeartLogic Itu sangat Ngebantu kita banget Untuk kita bisa jadi Ada sekarang Karena kamu gak ngerti Kita harus bisa Bikin yang lebih simple Gak ngerti lagi Kita bikin yang lebih simple lagi Dan We always learn From our mistake And we always Develop Stage Di permanent betak Dimana kita gak pernah Yang namanya finish Kita selalu develop 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 lagi Dan ngerti Apa sih sebenarnya Yang kamu pengen Dan apa yang kamu butuhin Untuk Mendevelop Entrepreneurship Itu sendiri Nah Jadi saya senang banget Sebenarnya Di 2018 ini Makin banyak kolaborasi Yang kita ciptakan Makin banyak Orang-orang yang join kita Makin banyak Orang yang mengerti kita And Semua yang berat itu Terbayar Dalam artian Kita bisa tau banget Manfaatnya Dari apa yang kita lakukan Disini Kita bisa ngeliat Orang banyak yang terbantu Bisnisnya Kalau bisa liat Portfolio Dan testimoni Juga dari orang-orang Yang udah ikut Ke Heartlogic Akan lebih gini lagi Lebih jauh lagi Lebih keren lagi Dan itu semua Karena kontribusi Saya dan kamu Kamu dan saya Itu karena kolaborasi Dan kontribusi Dari kita Heartlogic Kita wujudkan Sekarang